Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita berada di series yang berbeda. Kalau sebelumnya kita selalu ngomong tentang artificial intelligence, penelitian, academic writing, sekarang saya mau nyoba series yang berbeda. Series ini saya bernama Ringkas Jurnal. Kenapa Ringkas Jurnal? Karena nanti yang akan saya bahas adalah jurnal-jurnal yang menurut saya menarik, pilihan saya tentu saja, yang berkaitan dengan educational technology, dan ringkasannya dibantu oleh AI-powered article summarizer, skolersi, jadi ringkas jurnal. Jadi, membahas jurnal, membahas ringkasan jurnalnya, dibantu oleh skolersi, tetapi pendek-pendek saja summary-nya. Yang penting memperkenalkan, ini ada paper baru, kayaknya topiknya menarik deh, siapa tahu teman-teman yang lain juga tertarik, dan kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, di series ini, untuk mengawali series ini, saya akan mengambil papernya Dr. Tim Fons, yang judulnya Unentangled Pedagogy, Looking Beyond the Pedagogy Technology Dichotomy. Jadi, ini menarik bagi saya. Saya ketemu paper ini, kemudian saya baca, saya nonton penjelasannya Dr. Tim Fons juga di Youtube, ada tiga video kayaknya, nanti saya tulis di deskripsi. Videonya Dr. Tim Fons di Youtube yang available, dan papernya Dr. Tim Fons yang ini, yang Entangled Pedagogy, nanti akan saya sediakan linknya juga. Kayaknya penakses, jadi teman-teman bisa download. Menarik konsepnya, karena dia ngomong tentang bagaimana kemudian kita terjebak di dikotomi antara pedagogi dan teknologi. Which one come first? Mana yang duluan nih? Mana yang duluan? Teknologi dulu atau pedagogi dulu nih? Jadi kayak ngomongin, mana yang duluan? Ayam atau ayamnya atau telur? Nah, yang saya tangkap nih dari Dr. Tim Fons ini ketika kita ngomong tentang yang kita sebut sebagai Entangled Pedagogy, pedagogi sama teknologi itu seperti yin and yang, berada dalam satu lingkaran, satu siklus yang terkait, dan terus-menerus terkait. Jadi tidak berhenti. Jadi tidak hanya diberhenti, habis pedagogi teknologi, no, atau habis teknologi dulu terus habis itu pedagogi, no. Tetapi mereka berada dalam satu lingkaran yang terus-menerus berjalan. Dan saling melengkapi. That's why kayaknya bagi saya, yin and yang gitu, lebih cocok untuk mendeskripsikan relasi pedagogi dan teknologi. Nah, saya meminta bantuan skolersi untuk membuat ringkasannya gitu. Membuat ringkasannya. Jadi kalau teman-teman belum nyoba skolersi, coba, karena bisa beneran bantu kita deh, untuk meringkas jurnalnya, dan memahami secara umum konteks yang dibicarakan oleh jurnalnya seperti apa. Nanti kalau teman-teman akses skolersi, itu hasilnya bisa diekspor. Mau Word bisa, mau PPT seperti ini juga bisa. Yang saya pakai yang PPT. Supaya bisa langsung dijelasin. Supaya bisa langsung digunain. Kalau di skolersi, hasil awal ringkasannya ada tujuh halaman. Pendek gitu ya. Cukup untuk memberikan informasi awal. Kemudian saya tambahkan satu slide lagi yang saya ambil dari papernya Pak Tim. Kita bahas ya. Di slide satu, hasil summary-nya itu dari skolersi. Inti dari papernya Pak Tim tentang entangled pedagogi ini. While schools to put pedagogi first are understandable, they misrepresent the ways in which technology inevitably shapes teaching and learning activity and may lead to inadequate appreciation of the possibilities, constraints, and risk of technology in education. Jadi beneran deh. Beneran. Kita mungkin sudah saatnya tidak terjebak dalam dikotomi pedagogi teknologi lagi. Dan melihat dua hal itu dalam satu lingkaran utuh. Relasinya itu seperti siklus. Mau mulai dari pedagogi, nanti pindah ke teknologi. Terus pindah lagi pedagogi, dan terus-menerus seperti itu. Jadi tidak satu langkah selesai, dan kemudian pindah ke langkah yang berikutnya. Kita lihat hasil summary yang dibikin oleh skolersi tentang entangled pedagogi. Papernya Pak Tim Fons. Kira-kira kalau kita ngomongin sinopsisnya, sinopsis dari paper ini adalah dia ngomong tentang the relationship between technology and pedagogi. Pedagogi first has become a mantra against worries that technology might overly influence education. Jadi ada yang, saya pahami gitu, yang saya pahami, ada yang ngomong gitu. Pedagogi duluan, soalnya pedagogi lebih penting. Entah teknologi, malah jadi yang utama nih ketika kita ngomongin pembelajaran gitu. Jadi ada yang mungkin berpersepsi seperti itu. Nah, Dr. Tim Fons ngomong tentang ini nih. Nah, bikin model yang namanya entangled pedagogi. Isinya apa? Technology is one of a number elements that are always interdependent, inner-dependent with complex pedagogical activity. The entangled pedagogi model draws from social materials and post-digital perspective to outline the key relation within educational practice. This model provides a stronger basis for making choices that align with educational values, purposes, and context. Jadi nantinya, Pak Tim juga ngomong efek tentang entangled pedagogi ini ke desain pembelajaran, ke learning desainnya. Jadi, begitu kita merubah perspektif kita tentang relasi teknologi dan pedagogi, ternyata itu juga merubah persepsi kita tentang bagaimana kita mendesain pembelajaran yang kita lakukan. Kita lihat highlights dari paper-nya Pak Tim Fons tentang entangled pedagogi. Beberapa highlights-nya adalah moving past the technology and pedagogi dichotomy. Pedagogi first has become a mantra against worries that technology might overlead influence education. Kemudian yang ini tadi udah. Nor can technology be the sole driver of pedagogi. Jadi nggak bisa teknologi doang. Ya kalau kita ngomongin tentang desain pembelajaran, ya teknologi perlu, pedagogi perlu. Tetapi, we have to move past that particular dichotomy gitu. Atau relasi dua-dua terminologi itu. Jadi, mana yang duluan gitu. Bukan yang duluan mana, tapi bagaimana kemudian hal itu bisa terkait. Dua hal itu bisa terkait, dan membantu kita untuk mendesain pembelajaran yang jauh lebih baik. Pedagogi involves the negotiation of methods and technologies in relation to purposes and values in a subjektively understood context. Kemudian Pak Tim bilang, I have presented a model of entangled pedagogy in which technology is one of a number of elements. in which technology is one of number of elements. Cuma satu. Teknologi itu cuma satu dari beberapa atau banyak elemen yang always interdependent within complex pedagogical activity. Jadi sekali lagi, teknologi itu salah satu bagian. Ada bagian-bagian lain yang ternyata juga penting dan perlu kita perhatikan ketika kita ingin mendesain pembelajaran. Kita lihat. Introduksi yang dibikin oleh skolersi dari papernya Pak Tim. Sekali lagi, teman-teman, skolersi itu menarik. Kalau teman-teman merasa, aduh aku kok kalau membaca paper fullnya dulu gitu, kok pusing gitu ya. Aku pengen tahu informasi-informasi yang penting nih dari jurnal ini tanpa harus membaca banyak gitu, boleh. Pakai skolersi, ekspor hasil ringkasannya, boleh PPT, boleh Word. Kalau Word bentuknya ya seperti itu, tapi kalau teman-teman mau sambil belajar dan sambil ngajari orang misalkan atau memberitahu bahwa paper ini ngomong ini, dibikin PPT kayaknya menarik juga. Intronya mirip dengan tadi yang sudah kita bahas, tapi saya pengen ngomong tentang model entangled pedagogy yang dibikin oleh Pak Tim Fons. Pak Tim sendiri mengatakan bahwa ini, entangled pedagogy ini bukan pekerjaannya dia sendiri gitu. Ini hasil dari diskusi banyak orang di Twitter, yang dia temui, workshop, seminar gitu. Dari pertemuan-pertemuan itu, kemudian Pak Tim membuat inti sari, yang kemudian Pak Tim sebut sebagai entangled pedagogy. Ini yang menarik, dan ini yang menurut saya menjadi poin penting dari paper-nya Pak Tim. Modelnya seperti apa sih yang ditawarkan oleh Pak Tim? Kita lihat highlights yang dibikin oleh skolorsi. Recognizing that technology and pedagogy are inevitably entangled, opens up possibilities for more meaningful analysis of educational activity. The entangled model is intended as a guide for educators to navigate the illusion of column one and column two in their design and practice. Habis ini kita ngomong. Tentang ilusi gitu, ilusi yang kita lakukan gitu. Yang berkaitan dengan teknologi dan pedagogy. Nah, model entangled pedagogy ini pengen ngomong, yang sebenarnya terjadi itu nggak kayak gitu. Yang sebenarnya terjadi itu kayak gini. Nah, yang kita pikirkan terjadi, itu ternyata hanya ilusi pelaka. Nanti kita lihat di modelnya Pak Tim. Placing pedagogy above technology does not imply pedagogical determinism because teachers and educational designers have only partial and relational agency. Neither they nor their methods can determine outcomes. Ini poin penting juga. Educational activity is emergent and the roles of teachers and technologists are entangled within a broader consumption of pedagogy. along with, kata kunci yang penting, methods, purposes, values, context, as outlined di model yang nanti kita diskusikan abis ini. Education is always enacted through technology, and teachers cannot avoid learning to use it. itu sudah pasti, apalagi habis pandemi, kita pindah ke sinkronis-asinkronis, teknologi wajib menjadi salah satu bagian pembelajaran. tapi yang menarik adalah Pak Tim bilang gini, individual educators still have some agency to configure different approaches with most technologies. Jadi sekali lagi, dikembalikan ke masing-masing guru atau pengajar. ini bagaimana cara menggunakan teknologinya. Yang menarik dari papernya Pak Tim adalah ini, A Model of an Entangled Pedagogy. Visualisasinya kita kira seperti ini. Tadi kita ngomong bahwa entangled pedagogy itu sesuatu yang ditawarkan sebagai panduan, karena yang kita lakukan itu berada di kolom 1 dan kolom 2. Ilusinya. Dan yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya ada di kolom 3 dan 4. Kita lihat dan kita bahas satu-satu. Dan sekali lagi, kalau teman-teman tertarik dengan topik Entangled Pedagogy ini, mau membaca, nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Kalau mau nonton penjelasannya Pak Tim dalam bahasa Inggris, bisa nonton juga videonya Pak Tim. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa teknologi mengerikan pedagogy, maka yang terjadi adalah ini. Teknologi mengerikan determinism, esensialism, guru memiliki kecil agensi, kemudian tools predict outcomes, dan hasilnya itu. Itu ilusi. Kalau kita ilusi. Kalau kata Pak Tim, itu ilusi. Sama juga seperti kita ngomong pedagogy mengerikan teknologi. Dan yang terjadi setelahnya. Maka kalau kita ngomong pedagogy mengerikan teknologi, maka kita muncul apa? Pedagogical determinism, instrumentalism, teachers has a lot of agency gitu ya. Dan hasilnya itu. Kalau kata Pak Tim, yang terjadi sebenarnya adalah bukannya tech drive pedagogy, atau pedagogy drives tech, tapi mutual shaping of purpose, context, values, methods, and technology. Jadi kalau kita ngomongin purpose, context, values, methods, and text, semuanya berada dalam satu siklus. Kita ngomongin purpose, pindah ke context, pindah ke values, ya tentu saja itu mempengaruhi methods and technology yang kita pilih. Tapi begitu teknologinya kita pilih, kita kembali ke lagi. Kita kembali ke siklus lagi. Kita kembali, apakah kita cocok dengan purpose-nya? Cocok dengan context-nya? Cocok dengan values-nya? Kalau cocok, berarti metodenya apa? Apakah pilihan teknologi yang cocok? Habis pilihan teknologi, kita putar lagi gitu, ke lima hal ini. Dan itu yang disebut sebagai entangled pedagogy. Kalau kata tim, nyambung satu dengan yang lain. Teknologi itu dilihat sebagai multiple, and contextual, and relational. Jadi nyambung. Agency itu is negotiated between elements. Ya gurunya, ya teknologinya, ya muridnya, ya kebijakan di mana tempat kita mengajar, sekolah atau kampus misalkan, dan infrastrukturnya juga. Kalau kita ngomongin teknologi, ya kita ngomongin tentang infrastruktur. Apakah infrastrukturnya mendukung juga untuk terjadi proses pembelajaran atau desain pembelajaran yang seperti itu. Nah, Pak Tim bilang, itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang lebih baik terjadi, ada di kolom empat. Yang ekspirasional, yang lebih baik jika terjadi seperti ini. Verbose context values itu emphasized over methods and text. Jadi, dari kelima hal tadi, ternyata purpose context value itu harus dapat penekanan lebih daripada methods dan text. hasilnya sama-sama entangled pedagogy. Tetapi ketika purpose context values dapat penekanan lebih lanjut daripada methods dan teknologi, maka hasilnya adalah teachers and students collaborate in designing. Jadi, ada satu kata sih yang menarik kalau kita ngomongin tentang aspirational model of entangled pedagogy, ada poin ini nih, yang penting. Teachers and students collaborate design and practice. Tentu saja ini aspirational, yang diharapkan terjadi ketika kita ngomongin intengal pedagogy, kalau kata Pak Tim Fons. Tapi, kalau yang sebenarnya terjadi, yang kita lakukan nih, itu alih-alih ini, alih-alih text drive pedagogy, alih-alih pedagogy drive text, yang terjadi adalah kolom tiga. Menarik dibaca lagi, papernya kalau teman-teman tarik, cari papernya, cari di deskripsi, linknya ada di sana, cari linknya, download papernya, baca, dan kemudian, kalau tambah tertarik, tentang topik entangled pedagogy, nonton videonya Pak Tim, yang lain. Nanti saya juga sediakan, linknya di deskripsi. Kira-kira metodenya kayak gini. Kalau dari ringkasannya, saya sediakan oleh skolersi. Methods are structured templates for how teachers and students should proceed in the facilitation of learning. This view recognizes that methods and technology to become over emphasized in educational discourse. design and practice. Rather than assuming that certain approaches will result in particular outcomes for every students, educators might take account of how. Kita lihat. Policies, processes, personal circumstances, study environments, and so on. Ada banyak-banyak elemen lain. Can make some activities problematic and potentially further increase the drive for students to subvert expectation. education. Jadi penting. Nggak cuma ngomongin pedagogi. Nggak penting. Nggak cukup ngomongin pedagogi itu penting. Nggak cukup ngomongin teknologi itu penting. Ternyata ada hal lain yang entangled, yang terkait dengan kedua hal tersebut. In relation to both direct and scientific facts, as well as ethical entanglements described above, educators can consider how particular integrations of technology in education align with their values, with the values of their students as well. Menarik. Menarik. Di salah satu videonya Pak Tim, dia ngomong juga bahwa model ini ternyata juga sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita mendesain pembelajarannya. Karena saya juga masih belajar nih, saya nggak berani ngomong banyak, tetapi kalau mau nonton dan belajar lebih lanjut, silakan. Nonton videonya Pak Tim yang ngomong tentang entangled pedagogi dan design pembelajaran. Itu menarik juga. Nah, conclusion-nya dari papernya Pak Tim, itu kira-kira seperti ini. Beberapa sama dengan nyata di atas. While calls to put pedagogi first are understandable, kemudian presented a model of entangled pedagogi. This model provides a stronger basis for making choices. Jadi, kenapa menurut saya topik ini menarik? Karena basically, menurut saya, entangled pedagogi itu kata-kata di sini. Stronger basis for making choices yang align with educator's value, purposes sama konteks as well as with those or their students. Jadi, lebih kontekstual. Implikasi penggunaan teknologi di pedagogi misalkan, itu dengan internal pedagogi dan modelnya, membantu kita untuk membuat hal-hal tersebut itu membumi dan kontekstual dengan apa yang kita miliki di kelas, di tempat kita mengajar, di sekolah, atau di kampus. Itu yang membuat saya kemudian, it has to be the first. Saya mau ambil ini deh, di seri seringkas jurnal, saya mau pakai entangled pedagogi untuk jadi awalan. Karena menarik, mempengaruhi cara berpikir kita tentang relasi pedagogi dan teknologi. Kemudian, it considered three different ways of understanding the relationship between pedagogi and technology seperti tadi di model, before proposing an aspirational view of how educators can meaningfully take account of those complexity of this relationship in design and practice. Ada empat kolom, yang satu ilusi, yang dua ilusi, yang ketiga yang sebenarnya terjadi, dan yang keempat yang aspirational, yang diinginkan terjadi. Kita lihat, kita lihat praktek-praktek baik yang kita lakukan dalam integrasi teknologi dalam pembelajaran kita dan kita lihat apakah kita masih terjebak di ilusi satu atau ilusi dua atau sebenarnya kita sekarang mulai memahami bahwa oh, yang ternyata aku lakukan itu sebenarnya yang tiga nih. Sebenarnya, dan kemudian pelan-pelan kita berlari ke kolom keempat. Yang diharapkan terjadi ketika kita ngomong tentang pedagogi dan teknologi. Dan yang terakhir, Pak Tim bilang, this is important for the effectiveness and the ethics of any entangled educational activity. Saya masih belajar juga, saya masih baca-baca paper-paper lain yang terkait dengan entangled pedagogi ini, tetapi ini topik yang menarik ketika kita belakangan nih, ngomong tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran. gitu. Jadi, saya melempar nih, melempar topik entangled pedagogi karyanya Pak Tim Fons. Tautan papernya ada di deskripsi, video-video penjelasannya Pak Tim Fons, nanti saya juga sediakan di deskripsi. Jika teman-teman tertarik, silakan baca papernya, silakan lihat penjelasannya Pak Tim Fons, dan harapannya teman-teman juga punya lebih banyak informasi tentang yang kita sebut sebagai dendengkel pedagogi. That's all, kita bikin pendek seri seringkas surat ini. Sampai jumpa di seri berikutnya, di ringkas jurnal, kita akan membahas paper dengan topik yang lain yang masih berkaitan tentu saja dengan educational technology. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.